Jika ada cumilan yang sangat menggoda dari segi warna, tentu salah satu jawabannya adalah potongan buah ini. Dengan warna yang cerah menggiurkan, potongan buah dingin ini memang nikmat untuk disantap. Terutama ketika cuaca panas. Mencarinya pun tak perlu repot. Pedagang buah biasa hadir di beberapa titik keramaian dan menjadi salah satu kedapan siap saji yang menyegarkan. Tetapi bagaimana jika rasa manis dan segar buah tersebut tidak datang secara alami seperti pemanis buatan. Bahkan warna buah yang cerah itu berasal dari zat pewarna. Sebenarnya saya sempat miris seperti dampaknya sekarang karena itu penyuntikan dalam buah-buahnya itu berbahaya. Karena buat kondisi kesehatan, terus akan berdampak yang negatif untuk di tubuh kita. Ada baiknya menurut aku kalau misalnya mau beli buah itu datang ke toko yang emang udah ada namanya. Atau kayak ke pedagang-pedagang yang emang langsung bisa dicicipin buahnya gitu. Kami berhasil menemui Badru, salah seorang pedagang buah potong yang biasa berkeliling di kawasan Jakarta Selatan. Setelah lima tahun berjualan, Badru mengaku selalu memberikan pemanis dan pewarna terutama untuk buah mangga dan semangka. Beruntung Badru mau memberitahu kepada kami rahasia dari triknya tersebut. Tak berapa lama, Badru sudah membeli semangka dan mangga untuk nanti dijadikan contoh dari modus operandinya. Badru sendiri mendapatkan buah-buahan tersebut dengan harga yang lumayan lebih rendah daripada pasaran. Satu kilo mangga biasa dia beli dengan harga 10 ribu rupiah. Sementara semangka besar dia dapatkan dengan harga 25 ribu per butirnya. Bapain? Boleh, Pak. Dari 2 tahun. Mau yang udah dipotong apa yang udah? Ini aja nih, Pak. Sisnya asem ya? Kayak masih kecut-kecut gitu, muka manis. Baru warna orang kuning ya? Iya, justru yang kayak gini, mas. Cari 2C Mini. Kalau yang manis, pasti harganya lumayan juga kan. Buat modal, saya cari yang baru-baru lagi gini. Dan nanti saya olah manisnya, buahnya saya rombak total. Untuk buah semangka, Badru membiarkannya utuh sebelum diberikan racikan pemanis dan pewarna. Sementara untuk mangga, perlu dipotong kecil-kecil terlebih dahulu. Tekstur buah yang lebih padat membuat mangga memang punya perlakuan berbeda. Setelah itu, barulah Badru menyiapkan racikan untuk menambahkan rasa manis dan juga keawetan buah. Setelah semua bahan tercampur menjadi satu, Badru mengeluarkan suntikan dan mengisinya dengan air dalam wadah tadi. Air tersebut disuntikan ke beberapa titik pada buah semangka, agar bisa tersebar dengan rata. Setelah disuntik, semangka dibiarkan semalaman, baru bisa dijual keesokan harinya. Sementara itu, mangga direndam hanya beberapa jam sebelum dia berjualan. Recikan air yang digunakan pun sama dengan yang dipakai untuk buah semangka. Hanya warnanya saja yang berbeda. Dalam sekejap, warna mangga pun berubah menjadi oran pekat. Dengan tampilan seperti ini, mangga nampak sangat menarik dan matang sempurna. Nah, Abang, ada stok mangga yang belum direndam air nggak, Bang? Coba, aku mau lihat perbandingannya. Oh, ini yang belum menyebut kita ini. Ini perbandingannya buat stok Abang nih, Bang? Iya, buat stok. Ditaruh di kulkas gitu ya. Mangga yang sudah selesai diolah kemudian dikemas dengan rapih. Satu persatu mangga dimasukkan ke dalam plastik kecil. Badru melipat bagian ujung plastik dan membakarnya sebagai perakan. Beberapa mangga lainnya diberi bumbu pedas asin untuk variasi. Barulah kemudian, ia membelah semangka dan memotongnya menjadi bagian-bagian kecil. Badru menyebut, dia belajar trik curang seperti dari teman dan mempraktekannya secara otodidak. Dari takaran dan racikan pun, Badru mencoba-coba sampai dia mendapatkan warna dan manis yang sempurna. Badru mengaku, dia tak pernah mendapatkan keluhan sama sekali dari pelanggannya terkait rasa dari buah-buahan tersebut. Dari aksinya tersebut, Badru bisa mendapatkan keuntungan bersih 100 ribu rupiah dalam sehari. Kalau komen gitu sih, sampai saat ini belum ada. Soalnya kan saya jualin juga titiknya, selalu berpindah-pindah tempat kan setiap harinya. Jadi sampai saat ini saya belum pernah ketemu sama customer-customer yang kayak gitu sih. Alhamdulillahnya belum pernah ketemu. Paling pertanyaan dari keluarga aja sih, yang pernah nyobain, kok ini kayak gini sih, kayak gini. Apalagi ini saya alasannya, ya buahnya emang buahnya jenis yang lain ini. Makanya warnanya ada sedikit nempel di tangan. Kayak gitu aja, serpintir-pintirnya aja saya alasan buat keluarga. Jika ditilik, zat pewarna yang digunakan Badru memang dikhususkan untuk makanan. Namun di sisi lain, Badru menggunakan biang gula yang efeknya terbagus untuk kesehatan. Dari kecanduan gula, bahkan sampai kanker. Penggunaan tawas juga sebenarnya bukan untuk dikonsumsi. Zat kimia ini berfungsi untuk menggumpalkan kotoran pada proses penjernihan air. Dalam dunia dapur, tawas seringkali digunakan untuk pengawet makanan. Meski tawas memiliki jenis yang berbeda-beda, tapi kita tidak tahu apakah tawas yang Badru gunakan aman untuk dikonsumsi atau tidak. Sudah pasti sih ya kak, kalau misalkan ada zat-zat kimia yang masuk ke dalam tubuh kita, apalagi zat kimia yang sebenarnya berbahaya dan digunakan dalam jangka waktu panjang, itu akan menimbulkan efek samping yang cukup serius pada tubuh kita. Nah, mungkin banyak yang bisa ditimbulkan, salah satunya itu gangguan fungsi organ. Nah, organ di dalam tubuh kita kan itu ada banyak ya. Nah, salah satunya sih yang paling menyebabkan, yang disebabkan sama si zat pewarna ataupun zat pewarna tambahan ini biasanya bisa menyebabkan gangguan fungsi hati, gangguan fungsi ginjal, dan yang paling cukup signifikan pun kalau digunakan jangka panjang, itu bisa menyebabkan kanker seperti itu. Meski begitu, tak perlu khawatir, karena tak semua pedagang buah berlaku demikian. Masih banyak pedagang jujur lainnya seperti Jali. Dengan gerobak dorong, Jali menjual buah potongan dan rujak. Dia selalu memastikan buahnya segar dan tak pernah menggunakan pemanis atau pewarna tambahan. Ini jenisnya. Berarti kalau buah yang baru itu, berarti buah yang super, baru turun gitu. Kalau yang lama di pasar itu berarti termasuknya udah second gitu. Kalau saya tuh sampai sekarang belum pernah yang kita rekayasa, yang ada aja dari hasil buah ini. Itu mah terserah yang jualan, berarti yang tahu, yang beli, yang rasain. Gitu aja. Udah. Sementara itu Yadi, salah seorang pemilik toko buah menyebut bahwa harga memang nyaris tak pernah bohong. Semakin mahal harga buah tersebut, maka akan bagus juga kualitasnya. Tetapi buah yang telah disuntik memang susah sekali untuk dideteksi. Kalau ngebedain mangga sama yang asli itu siapa namanya, kita lihat dari buahnya sih. Kalau misalkan tua, itu mangga aroma manisnya yang manis banget. Kalau yang tua itu warnanya agak gelap-gelapan bikin gitu. Kalau muda, itu ya apa namanya, kalau busuk itu kita nggak ambil dulu. Jadi kan kita, apa namanya, ragu buat ngejualnya gitu. Kalau suntik dari, kayak disuntik semangkanya itu kan biar manis tuh kurang kelihatan sih. Soalnya kan, apa namanya, suntikannya juga kecil. Jadi kita, apa namanya, mau nggak mau harus menanggung resiko. Oleh karena itulah, ketelitian para pembeli sangatlah diperlukan. Pasalnya, lubang kecil bekas tusukan pada semangka sangat sulit untuk dilihat. Apalagi, buah yang dijual telah berbentuk potongan-potongan tipis. Jika memungkinkan, tak ada salahnya bagi pembeli untuk mencicipi buah terlebih dahulu sebelum membelinya. Nah, jadi kalau buah-buahannya itu disuntik, udah pasti dia ada bekas ataupun tanda adanya bekas disuntik ya buahnya gitu ya. Entah itu memang permukaan area bekas suntikannya itu cenderung lebih gelap, seperti itu. Dan jadinya pada saat buahnya mungkin dibuka, itu akan muncul perbedaan dari buah-buah yang alami, seperti itu. Terima kasih sudah menonton!